Oke untuk teman-teman player yang sedang pengen main seal enigma ya ini saya pakai Windows 8 sepertinya OS nya tuh nggak jauh bedalah dengan Windows 10 sistem untuk konfigurasi dari propertisnya juga sedikit berbeda ya dengan Windows 7 jadi disini saya coba infokan pada saat update disini kita cari ya file dimana tempat kita simpen untuk folder gamenya seal enigma ini memang kadang-kadang suka gagal login tuh salah satunya bisa jadi karena ada antivirus kalau enggak koneksi enggak terlalu bagus ya jadi dia enggak full untuk pada saat upload uploadnya enggak normal nah ini karena berat ya itu kan sebenarnya autoplay nya bisa apa namanya di klik kanan Nah kalau di Windows 7 kan begitu di properties ada kompatibel ya cuman kalau di Windows 8 dan Windows 10 itu enggak ada akan dia hanya apa namanya eh apa izin untuk apa namanya untuk kalau ataupun di deny ataupun ditolak ya oke nah kalau di Windows 8 nanti kita klik kanan langsung aja disitu program compatibility troubleshoot coba try rekomendasi aja langsung tes the programnya enggak perlu langsung dijalanin dia akan munculkan tuh dibawahnya notifikasi untuk izin itu enggak perlu di next aja kemudian no try again ya pilihannya yang kedua tuh kemudian centang salah satunya eh apa namanya eh nah yang nomor dua terus dites lagi kemudian yes ya agak-agak sedikit disiasatin mungkin sih biasanya kalau memang kondisi OSnya tidak bermasalah itu udah aja langsung cross trouble nah pada saat setelah selesai ya update itu kita pilihnya fullscreen dan resolusinya yang standar di 1200 jangan terlalu tinggi tinggi juga karena berat ya makan memori su200 kemudian star baru nah itu untuk eh apa namanya untuk yang sering gagal kalaupun misalkan masih tetap gagal nih pada saat booting game guard nya dia biasanya ada tulisan gitu loh nah itu keluar dulu logout terus coba lagi masuk resolusinya dirubah dikecilin nah ini tadi yang tadi tes tuh itu saya cancelin aja semua oke nah kadang itu pun memang sering lag dari situ diem aja ya kita klik aja gambarnya nanti dia loading pemeriksaan selesai nah emang agak berat pada saat space booting awalnya tuh agak berat ini saya ngedadak buatnya sorry ya jadi agak-agak maksa nah dia masuk kadang disini pun sering nyangkut ada yang langsung ada tulisan error blablabla ya itu eh saya pernah coba eh kena juga saya siasatnya seperti itu saya logout dulu resolusinya diturunin ini padahal eh komputer yang saya pakai pun ini lumayan juga eh apa nah RAM nya juga cukup lah untuk main selesai 4GB nah kalau yang dibawah RAM nya 2GB ya memang pasti banyak terkena kendala karena pada saat booting awalnya ini nih yang berat padahal setelah main game nya masuk ke dalam server itu enggak cuma pada saat awalnya aja ini startupnya pada dibuangin ya jangan sampai ada background ataupun program yang jalan di belakang apalagi sambil browsing itu aduh berat bukan apa-apa bukan berat komputernya kalau memang komputer high-end sih nggak jadi masalah cuman jaringan jaringan kitanya nggak bagus bisa jadi server nya juga lagi berat ataupun lagi ada kendala itu bisa jadi nah ini pun agak lama nih ini pasti jadi jaringan internet saya bisa jadi ataupun dari servernya karena baru update ya ya kita tunggu aja ya bisa bisa disiasatilah nih kayak gini coba digeser-geser ya no kan ya enggak lah itu bohong bercanda bro oke ya nah ini kita coba login nih kadang-kadang suka kayak gini nih tinggal dial tetap aja eh nah ya tetap karena ada folder ada apa background program yang kebuka Oke jalan kita login masukin seperti biasa kalau udah masuk sini sih udah enak yang susah yang tadi awal ya jadi ada yang langsung eh apa diklik kanan untuk Windows 8 dan Windows 10 untuk Windows 7 sih tinggal klik kanan properties carinya sedangkan yang Windows 8 5 10 diklik kanan yang kalau baris ketiga itu kompatibel mode otomatik kompatibel mode ya ya pilihnya di manual aja oke udah ya bro thanks sorry eh kalau nggak kurang nyaman ya dari gambar dan informasinya dikчивainyaAP ya namun terima kasih